Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini Saya ingin memberikan tutorial Bagaimana Cara membuat skema Rangkaian Elektronik Menggunakan smartphone Atau hp Tentunya kalian Di hp kalian sudah terinstall Yang namanya quick cover Ya quick cover ini Kita pilih ok saja Nah disini kita pilih new Yang gambar kertas Kemudian Layarnya kita coba bagi Agar terlihat Seperti apa Nah ini kalau kita menggunakan Dua jari Memperbesar memperkecilnya Kemudian Kita bikin Dua layar Seperti ini Oke Nah ini yang Ingin kita gambarkan Ya Disitu ada AC220 Ada FS1 Atau fuse 100 mA Ada FR 100 ohm Ini fuse Resistor Jadi ada Dua fuse Sebenarnya Kemudian ada R1 1k 2 watt Ada Kapasitor Ya Ada kapasitor Ada diode Zener Kemudian ada Diode Zener lagi 16V 2 Lalu ada BR1 Itu diode Bridge Diode Bridge 1 Kemudian ada C2 47 Mikrofarad 25V Kemudian ada R2 100 ohm Dan ada Diode Zener 12V Nah ini Kita coba Cari Komponennya Terlebih dahulu Nah bagi kalian Yang punya Proteus Bisa Digambarkan Di dalam Proteus Di komputer Atau laptop Oke sekarang Kita Tentukan Komponen Komponennya Dengan Pilih Yang Gambar Seperti Dode Ini Kita klik Kemudian Yang pertama Kita cari Order Disini ada Access Sources Kita letakkan Disini Oke Nah Disitu 230V Disini masih 1V Kita klik Kita pilih Gambar Tiga ini Tiga garis Tertulis Disini 220V Ya 50Hz Kita panah Kembali Nah Ini Keyword Kita Back Aja Pake Tombol Back Kita Lepas Nah Kemudian Kita klik Layar Lalu Kita pilih Komponen Lagi Kita cari Views Di Order Kita Cari Fuse Ini Fuse Kita Letakkan Disini Kita Putar Rotate Ya Nah Ini Kita Ganti Disitu 100 Milli Ampere Disini Kita Tulis FS1 Nah Ini Kita Hubungkan Disini Dia Terhubung Dengan L Maka Disini Gari Ini Kaki Sini Kita Klik Sampai Berwarna Merah Kita Klik Kita Klik Juga Dengan V1 Sumber Kemudian Kita Cari Lagi Komponen FR Berarti Simbol Resistor Kita Klik R CL Kita Pilih Resistor Ini Kita Putar Kita Ganti Namanya FR FR Kemudian Kita Hubungkan Kakinya Kaki Ini Dengan Kaki Ini Sampai Berwarna Hijau Kemudian Resistor 1K Masih Di Resistor Kita Pilih Kita Geser Kita Ganti Namanya R1 1K Kita Hubungkan Garis Oke 1K 2W 2W Kita Ganti 2W Nah Kemudian Habis Resistor Kita Cari Kapasitor Kapasitor Disini Kapasitor Nonpolar Disini Ada Banyak Jenis Kapasitor Nah Ini Kapasitor Ini Berarti Nonpolar Kalau Ini Ada Kapasitor Polaris 2W 2W Kutub Bipolar 2W Kutub Polaris Kapasitor Polar Jadi Kita Pilih Yang Atas Kapasitor Aja Kita Tulis 0,47 Mikro Farad 200 M400 Pol Ini Pol AC Berarti Dia Bisa Bekerja Di Tegangan AC Pol Oke Nah Kalau Sudah Seperti Ini Kita Hubungkan Dioda Zener Dioda Jadi Zener Kita Copy Paste Kita Putar 16V Kita Tuliskan Sini 16V Nah Tinggal Kita Hubungkan Kaki Atas Dengan Dioda Zener Ya Kemudian Dioda Zener Dengan Dioda Zener Kita Hubungkan Lalu Dioda Zener Dengan Sumber Tegangan Sel Setelah Seperti Ini Tinggal kita tambahkan diode bridge, diode bridge, kita taruh disini, disini ada AC volt, yang sebelah kiri, kita hubungkan ke diode zener yang bawah, yang sebelah kanan, kita hubungkan diode zener yang atas, seperti ini, kita ikutin gambarnya, yang biru, yang sebelah kiri, yang atas, hijau, sebelah kanan, yang merah, sebenarnya ini, bolak-balik, tidak masalah, yang penting, jangan kalian pasang yang plus, sama yang bawah plus, ya, kemudian kita tambahkan kapasitor, nah, di bawah itu kapasitor polar, kita lihat, apa bedanya polar dengan bipolar, kita hapus, kita cari kapasitor yang polar aja, polar, positif, negatif, nah, yang plus di atas, ya, kita letakkan disini, ini kita hubungkan dengan plus, kemudian yang bawah, dengan yang bawah, nah, seperti itu, kemudian resistor 100 ohm, kita hubungkan ke kapasitor plus, Lalu, diode zener, diode zener, ini kita hubungkan, Oke, diode zener, anoda, atau ada ke resistor, anoda ke negatif, ya, seperti ini, nah, tinggal kita pilih konektor, kita pilih simple konektor aja, seperti ini, kita rotate, yang atas, yang atas, terhubung, yang bawah ke negatif, oke, nah, kira-kira, seperti inilah, gambar skema rangkaian, ya, nah, nanti kalau sudah jadi, kalian tinggal tulis nama, klik, teks, ya, ketik, ini, tinggi teksnya, misalnya, kalian pilih, 10, nama, 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 nanda, nama, titik 2, misalnya, kita duplikat tulis kelas 10 T.E.I misalnya nah jadi seperti ini kalau sudah kalian bisa simpan simpan beli dokumen simpan nah disini unname unname 2 ganti misalnya rangkaian apa namanya power supply tanpa trafo kita simpan kembali dokumen simpan atau kalau seandainya kalian ingin mengumpulkan tugas langsung ke google classroom kalian bisa klik dokumen pilih share pilih jpeg nah disini ada classroom bisa pilih classroom nah kalau disini sudah ada tugas kalian yang disuruh oleh guru kalian tinggal pilih aja tugasnya lalu kirim tugas ya oke itu saja yang bisa saya sampaikan silahkan di lihat tutorial ini di channel jangan lupa like subscribe dan share ke teman-teman kalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati